Selamat datang di Astari Atelier Channel Kali ini kita akan bahas perbedaan barang asli dan palsu lagi ya Dan kesempatan kali ini aku mau bahas produknya lip colornya NYX Apa ini ya? Liquid lipsticknya NYX yang seri lingerie Lingerie apa lingerie ya bacanya Dan di sebelah sini adalah yang palsunya Kira-kira seberapa banyak perbedaan antara yang asli dan yang palsu Yuk kita bahas satu-satu Perbedaan yang pertama itu ada di tinggi botolnya Gak terlalu kentara banget dan tipis banget Jadi kalau misalnya kamu cuma punya satu barangnya aja Mungkin agak susah ngeliat perbedaannya Tapi kalau antara yang asli dan palsu ini Dijajarkan barang-barang Itu bisa kelihatan kalau yang asli ini relatif lebih tinggi Daripada yang palsu Perbedaan berikutnya itu ada di plastik pembungkusnya Jadi kalau yang asli sama yang palsu ini Aku belinya itu sama-sama barang baru Cuman begitu datang yang asli ini ada plastiknya gitu Yang bisa dipuka Jadi bener-bener ya begitu kamu punya barang baru Gak bisa langsung dicopot gitu tutupnya Sedangkan kalau yang palsu barangnya ini aku belinya online Pas datang itu sama sekali gak ada plastiknya gitu Bedaan berikutnya ada di informasi Informasi yang dimaksud ini adalah informasi barcode-nya Kemudian ada kayak expired date-nya Yang mana kalau yang asli itu ada di sekitar tutupnya ini Bisa kelihatan ya kayak ada tiga label warna putih Yang satu itu ada tentang info distributor Kemudian yang satunya lagi ada barcode Kemudian satu lagi ada kayak info yang lain Yang isinya itu termasuk ada expired date-nya Sedangkan kalau yang palsu Gak ada info apa-apa sama sekali ditutupnya Perbedaan berikutnya ada di font penulisan Apa ya font penulisan yang di depan gitu loh Yang bagian depannya produk Yang ada tulisannya NYX lingerie-nya ini Lingerie Jadi kalau yang asli Itu dia itu bentuknya itu kayak lebih ramping gitu loh penulisannya Sedangkan kalau yang palsu dia relatif lebih melebar Daripada yang asli kalau dibandingkan Kelihatan ya Kemudian juga ada detail-detail yang berbeda Contohnya seperti Yang tulisan lingerie-nya ini Kalau yang asli itu di belakangnya Huruf E-nya itu ada tulisan TM Trademark gitu Sedangkan kalau yang palsu udah ada Kemudian kalau yang asli di lambang NYX-nya itu Bagian bawah Y-nya itu ada kayak lambangnya hearts gitu loh Sedangkan yang palsu itu juga gak ada Pun juga kalau yang asli itu selain ada tanda hearts Juga diikuti dengan tulisan professional makeup Nah yang palsu ini tulisan itu juga gak ada Masih di botolnya Tapi ini sekarang kita cari di detail-detail selain yang bagian cover ya Jadi kalau yang asli itu dia punya ada kayak table warning-nya gitu loh Kalau disini sih tertulis itu table warning-nya itu perkara apa ya Ya intinya sih flammable dengan berbagai bahasa Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman dan sebagainya Intinya kayak begitu Sedangkan kalau yang palsu Table warning-nya ini sama sekali gak ada Di sekitar penulisan di botolnya Kali ini itu terletak kalau yang asli ya Terletak di bagian agak atasnya table warning Tapi yang bagian kanan banget disitu kan ada kayak logonya Nah ini kalau logonya yang asli itu ada dua logo Yaitu adalah logo expired date yang produk setelah dibuka itu kapan Itu logo yang pertama Logo yang kedua itu ada kayak gambarnya bibir lagi diolesin gitu loh Cuman dua lambang itu aja Sedangkan untuk yang palsu Biak ini logonya itu juga ada dua Yang satu itu juga logo apa Kayak logo expired after opening Sama yang satu lagi itu ada logo recycle Plus di bawahnya itu ada tulisan cruelty free Jadi bedanya disitu Dan selanjutnya ada di sekitar bawah botolnya Dari warnanya aja udah keliatan ya Kalau yang asli itu warna stikernya itu hitam Dan ada tulisannya Tulisan variannya ya Lipli 12 Sedangkan yang palsu Ini itu stikernya itu bening Dan ada tulisan 12 gitu aja Jadi sekarang kita bandingkan di bagian ulirnya Ini udah aku agak buka Dari sini udah bisa keliatan Dan kalau yang asli itu ulirnya relatif lebih tinggi daripada yang palsu Kelihatan ya Baik ulir yang ada di bagian botol maupun ada yang di bagian tutupnya Ini konstruksinya berbeda Kalau di bagian tutupnya ini agak kurang keliatan bedanya Tapi yang pasti bagian ulirnya itu Kalau yang palsu itu relatif agak lebih keluar di lulus Jangan kalau yang asli dia masih agak ke dalam ada jaraknya gitu Perbedaan selanjutnya ada di spoolie-nya Bisa keliatan banget ya Kalau apa ya Area kuasnya itu Yang asli itu relatif lebih panjang daripada yang palsu Tapi kalau secara panjang keseluruhan Baik bagian tutup maupun bagian batang aplikatornya Itu sebenarnya relatif sama aja Cuman ya bagian kuasnya ini yang berbeda tingginya Kita coba aplikasikan di kulit Ini aku kebetulan dapet variannya sama-sama ya Yang satu meskipun ada lambangnya Lipli 12 Dan yang satu cuman 12 Tapi sebenarnya ini dimaksudkan itu varian yang sama gitu loh Tapi entah kenapa dari botol depannya aja Warnanya udah keliatan beda Dan ketika diaplikasikan juga warna yang keliatan itu juga Relatif berbeda ya Mungkin disini kali ya Jadi mungkin yang palsu ini kurang bisa meniru warna Varian yang benerannya versi aslinya gitu loh Jadi ya asal aja Asal bikin lipstick Jadikan botol-botolnya dimiripin dengan yang aslinya gitu Kemudian untuk dari segi tekstur Yang asli ini relatif lebih ringan untuk diaplikasikan Ya pokoknya enak lah ringan lah untuk di Apa ya untuk dipuas di kulit gitu Sedangkan kalau yang palsu ini relatif lebih kering Dan jadinya lebih berat mungkin gara-gara agak kering itu Dia jadinya lebih berat untuk dioleskan di kulit Kemudian untuk segi baunya Kalau aku bilang sih sama-sama ini gak ada baunya Jadi kayak ada sedikit aja sih bau kimia Jadi gak diberi ada pewangi apa-apa Kedua produk ini Cuma mereka kayak punya wangi kimia yang berbeda gitu loh Agak susah sih aku menggambarkannya bau kimia yang kayak gimana Yang pasti yang bisa aku jelaskan bahwa Antara yang asli dan yang palsu ini sama-sama ada bau kimia sedikit Tapi bau kimia yang berbeda Jadi sekian banyak perbedaan yang udah kita temukan Aku bisa kasih kesimpulan Kalau untuk ngebedain lip liquid Lipstick liquid Liquid lipsticknya NYX yang lingerie ini Tingkat kesulitannya itu mudah Jadi ada banyak perbedaan Bahkan tanpa kamu buka pun udah banyaklah perbedaan Antara yang asli dan yang palsu Dan kamu bisa dengan mudah membedakan Cuman ya Mesti pintar-pintarnya kamu investigasi sih Kira-kira yang asli itu Detail-detailnya yang di depan itu apa aja Nanti dari situ kamu bisa membedakan Kira-kira yang mana yang asli dan mana yang palsu Tanpa harus punya dua-duanya dan harus dibandingkan secara langsung Seperti itu Oke segitu aja video kali ini Semoga banyak membantu Dan see you on my next video